Intro Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Presiden Semut Di channel perusahaan Weir Oke guys, kita bakal ngebahas Content request lagi guys Ini ide saya ini sedikit ya guys Tapi ide teman-teman ini banyak sekali Jadi terima kasih ya buat teman-teman yang Sudah komentar, ngasih ide buat bahas konten-konten ya Oke, dari Pak Walabox Seberapa penting combat speed Oke, attack speed ya atau combat speed ya Sama aja ya Jadi terima kasih Pak Walabox Sudah kasih ide buat saya ya Oke, terima kasih Oke, kita lanjut guys Sebenarnya yang ngirim ide banyak Tapi saya cuma pilih satu Oke, kita langsung lanjut Saya sudah dapat contoh ya Saya serang Kuro Monster ya Oke, oh Kuro Monster BDW disini dia pakai semut yang rata-rata Semut yang nambah attack speed ya Ini semuanya efeknya nambah attack speed Efek skill 6 nya guys Efek skill 6 kayak gini loh Nah, nambah attack speed semuanya guys Yang itu juga tadi Kalau kita cari ya Golden Crystal sama apa lagi satu tadi tuh Namanya Gravediger ya Bang, bagus nggak Golden Crystal sama Gravediger? No, nggak bagus Nanti kita bahas ya Tapi nanti aja Biasanya itu buat orang-orang yang Wah, pengen lucu-lucuan gitu kan Biar imbang gitu kan Nambah 60 Kan ganjil tuh Kalau nggak Kalau nggak nambah 60 Ngikutin si Kary ya Tapi nggak worry Nggak rekomendasi Oke, kita lanjut ya Dari disini Ada Kecepatan tempur saya 303 Dan musuh 783 Dia pakai T10 ya Nah, kalian bisa lihat Ada keterangan tuh Dari mana ya Yang ini aja ya Karena dia lebih lengkap ya Dari mana Total kecepatan tempur itu Nanti kita bakal bahas Apa fungsinya Tapi kita bahas dulu Dari mana itu Berasal ya Kecepatan tempur Oke Kita bahas dari Evolusi Ada 450 Jadi evolusi tuh Penyumbang terbesar Attack speed ya Oke, dari ini ya Pertarungan tingkat lanjut Itu nambah 250 Paling bawah guys Nah, ini buat kalian Yang baru main Ini kalau Awal-awal ya Nanti dulu guys Jangan dulu langsung Kesini guys Fokus dulu kesini Pengembangan zona Baru boleh Cicil ya Langsung cari Tipe apa kalian Misalnya tipe shooter Ini aja Tapi jangan Sampai level 20 aja 20 per 25 Level 20 Itu udah nambah 200 Karena buat Naikin 21 22 itu Butuh banyak Sekali tulang ikan Dan itu rugi Oke Ini sudah dapat 250 Kemudian Yang kedua itu Dari sini guys Namanya itu Ini guys Tarung cepat Semut penembak 2 Kalau kalian pakai penjaga Carrier Atau pembawa Itu ya tinggal Diubah aja Namanya Tarung cepat Semut penjaga Nah, disini guys Disini menambah 200 guys Karena ini Wajib 20 ya Wajib Maksimal ya Buat Dapat T10 Kan 20 Jadi Dia bakal Nambah Otomatis 200 guys Sehingga Dapat Poin 450 Oke Kita bakal Lanjut Dari Mana lagi Dari Semut khusus 60 Kan Kalian Sudah saya jelaskan Tadi Bahwa Semua Semut khususnya Musul ini Semua Nambah Attack Speed Dan Itu Efeknya itu Cuma buat Dirinya sendiri Jadi Misalnya Kalau kalian punya Shikare Apakah Misalnya Di depannya Ada GT Apakah GT Akan Nambah Attack Speed No Cuma Shikare Aja Karena GT Nggak Punya Nambah Attack Speed Oke Jadi Kebetulan Saja Musuhnya Pakai Formasi Full Attack Speed Dan Itu Maksa Sebenarnya Maksa Untungnya Ketemu Saya Yang Masih Cufu Itu pun Saya Lumayan 10 Ribu Jadi Ada Berapa Persen Menang Ini Ya Jauh Karena Attack Speed Oke Lanjut Serangga Ini Serangganya Nambah 136 Nah Disini Cuma Nambah 110 Tapi Kan Ada Levelnya Level juga Menentukan Oke Lanjut Kemudian Dari Mana Lagi Dari Bonus Cell Gen Kuman Jamur Nah Lumayan Ya Nambah 30 30 30 Nah Disini Butuh Namanya Esensi Bio Kita Cek Jadi Setiap Cell Gen Kuman Dan Jamur Itu Ada Bagian Sini Atas Sini Namanya Ini Dulu Namanya Metamorphosis Tapi Sekarang Diubah Jadinya Sama Masih Metamorphosis Dan Disini Butuh Rek 50 Esensi Bio Dan Dapatnya Setengah Mati Paling Cepat Biasanya Tuh Ya Top Up Tapi Kalau Free Flyer Itu Biasanya Dari Aliansi Expedisi Sama Toko VIP Contoh Kita Kita Kasih Contoh Disini Aliansi Expedisi Ada Adianya Guys Nah Disini Kalian Harus Menang 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 Atau Kala Itu Beda Kalau Menang Dapat 3 Kala Dapat 2 Disini Kalian Bakal Dapat Bonus Kalau Kalian Bisa Dapat Poin 20.000 Biasanya Kalau Di AE Kalau Menang Dapat 4 Karena Otomatis Kalau Menang Pasti Poin Kita Lebih 20.000 Poin Individu Bukan Poin Kelompok Kemudian Dari VIP Belum Terbuka Ada Nambah Essence Bio 1 Di VIP Jadi Per Minggu Dapat 5 Dapat 5 Maksimal Buat Free Flyer Dapat 5 Kecuali Ada Event Khususus Biasanya Nambah 1 Jadi Rata Rata Guys Ini Itu Butuh Kurang Lebih 10 Minggu Atau Sekitar Ya 2 Bulan Lebih Buat Bisa Berarti Kalau Dia 3 4 4 Kalau Dia Free Flyer Berarti Butuh Kurang Lebih 10 10 Minggu Kalau Kalian Online Terus 10 Bulan Jadi Sama Disini Juga Butuh 50 Essence Bio Disini Juga Butuh 50 Essence Bio Dan Dapatnya 30 Attack Speed Oke Lanjut Dari Apalagi Ya Dari VIP Dan Bonus Suman 2 Yang Gak Usah Dibahas BN2 Itu Disini Dapat 15 Ya VIP Oke VIP Itu Bisa Nambah 20 Tergantung VIP Berapa Itu Yang Nambah 15 Itu VIP 14 Dari Mulai Dari VIP 13 Sudah Nambah 10 Attack Speed Kalau 14 15 Attack Speed Mana Itu Kecepatan Tempur Kemudian Kalau VIP 15 Itu Nambah 20 Tapi Butuh Banyak Sekali Diamond Itu Sampai Juta Jutaan Kalau Berapa Kebutuhan Diamond Pokoknya Itu Sekitar 2 Jutaan Banyak Banyak Diamond Dipakai Jadi Kalian Harus Nambung Kalau Mau Bikin VIP 12 Kemudian Kita Bahas Sudah Semua Berarti Kita Bahas Apa Fungsi Dari Attack Speed Itu Oke Kita Bakal Cari Tahu Disini Jadi Disini Saya Bertarung Dua Kali Sama Kuro Hasil Sama Jadi Saya Cuman Dikasih Kesempatan Berarti 10 Dari 30 Itu Tidak Sampai 10% Atau Lebih Tepatnya Cuman 3% Doang 3% Doang Dan Dia 100% 3% Doang Saya Bisa Kalahin Dia Cuman 3% KGWP Nah Disini Kalian Lihat Disini Cuman 2 Babak Jadi 2 Ronde Dan Si Kare Kalian Lihat Tidak Masuk Akal 2x Keluar Skillnya Bang Kenapa 6x Bang Kenapa Bisa Bang Kan Si Kare Mager Bang Kok Bisa 6x Dan Skillnya Si Kare Ada Yang Prepare Jadi Kalau Misalnya Dia Keluar Terus Skillnya Tidak Mungkin Apa Misalnya Skill 2 Skill 5 Sama Skill 8 Kita Lihat Dari Si Kare Aja Dulu Nah Ini Kan Prepare Jadi Kalau Di Hitung Normal 2 Ronde 1 2 Jadi Kali 2 4 Nah Ini 1 Jadi 5 Itu Pun Kalau Keluar Semua Dengan Kehokian Yang Luar Biasa Gitu Kan Gak Mungkin Itu Disebabkan Oleh Attack Speed Jadi Itu Fungsinya Attack Speed Jadi Kalian Bisa Tau Attack Speed Fungsinya Adalah Untuk Membuat Kill Musuh Kill Semut Kita Itu Keluar Lebih Banyak Peluangnya Keluar Lebih Banyak Jadi Gini Itu Ronde 1 Bisa Dia Keluar Sampai 6 Kali Skill Itu Dari Resetnya Resetnya Itu Biasanya Gini Per 200 Atau Per 300 Attack Speed Skill Skill Bakal Dikali 2 Nah Ini Saya Belum Bisa Buktikan Guys Karena Saya Tidak Punya Bahan Di Ada Gamenya Game Lain Namanya LS Atau Last Survival Disitu Kita Bisa Reset Tentang Fungsi Attack Speed Attack Speed Ini Sorry Ini Saya Ngomongnya Kadang Sedikit Serak Ya Karena Belum Minum Ini Ntar Nanti Kita Minum Jadi Di Game Itu Kita Bisa Tau Ternyata Kalau Attack Speed 200 Atau Masuk 300 Itu Skill Itu Peluangnya Bisa Keluar 2 Kali Karena Ada Keterangannya Cuman Saya Tidak Bisa Buktikan Karena Itu Butuh Banyak Duit Saya Tidak Punya Duit Buat Beli Akun Jadi Kalian Kalau Punya Akun LSS Lasertel Susifal Yang Tidak Dipakai Yang Sudah Level 25 Yang Sudah Tinggi Gitu Tolong Ini Ya Komen Siapa Tau Kalian Punya Saya Pinjam Pinjam Aja Tidak Diambil Oke Kita Lanjut Jadi Fungsinya Itu Untuk Membuat Skill Dari Semut Kita Atau Semut Musuh Itu Bisa Keluar Banyak Kali Disini Dia Bisa Peluang Keluarnya Bisa 3 Kali Sudah 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 3 Kali Peluang Keluar Karena Normalnya Sikare Itu Kalo 2 Ronde Itu Cuman Bisa Keluar Kalo Bukan 1 Skill Kadang 2 Skill Nah Ini Sampai 6 Berarti Sudah 3 Kali Lipat Bang Kenapa Golden Crystal Mager Bang Memang Gitu Dia Mager Dia Itu Memang Semud Mager Sama Kayak Ini Dia Mager Karena Memang Skillnya Pasif Ini Skillnya Pasif Itu Nambah Buff Buff Itu Kayak Ini Kayak Si Siapa Itu Si Kayak Panda Panda Bansai Velvet Coba Kita Lihat Skillnya Buff Mana Si Ini Kan Buff Dia Ngebuff Jadi Memang Dia Aktif Otomatis Oke Jadi Itu Saja Yang Perlu Kalian Ngetahui Tentang Attack Speed Dan Dari Mana Asalnya Dan Fungsinya Apa Itu Penting Banget Jadi Kalau Attack Speed Kalian Seperti Kuro Ini Sudah Mencapai 783 Maka Demag Kalian Bakal Dikali Juga 3 Sehingga Ini Terhitung Jadi 840 Dikali 3 Wow Banyak 2.500 Kalau Saya Cuman Dikali 2 Jadi 600 Jadi Untuk Mungkin Nanti Next 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 Upload Mungkin Kapan 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 Kalau Sudah Punya Akun LLS Saya Bakal Buktiin Secara Science Secara Faktanya Di Lapangan Seperti Apa Text Speed Oke Nanti Kapan Kapan Doakan Semoga Saya Punya Akun Itu Kalau Ada Yang Hibahkan Akun Oke Gitu Saja Konten Kali Ini Kita Lanjut Lagi 2 Hari Kemudian Kalau Kalian Pengen Request Sesuatu Request Di Kolom Komentar Oke See you The Next Video Bye Bye